Bapak, Ibu, Saudara, aku dikasih Tuhan berjumpa kembali, Saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, yang hadir pada saat hari ini, sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman, kita berdoa. Bapak, di dalam sorga, pada saat pagi hari ini, kami kembali mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan, pertolongan dan perlindunganmu Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami bisa bangun dengan sehat tidak kurang sesuatu apapun, olehnya kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Urapilah setiap pendengaran kami, urapilah juga apa-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, Saudara, aku dikasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 2 ayat 2, Saudara. Yohanes 2 ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga keperkawinan itu. Hadirnya Yesus dalam hidup kita bisa mengubah waktunya Tuhan. Haleluya. Sebagian orang tidak peduli. Ada tidaknya Yesus dalam hidupnya, Saudara. Pikirannya dengan pengalaman dan kepintarannya merasa bisa mengatasi semua persoalan. Luasnya jaringan usaha juga dianggapnya sebagai jaminan kesuksesan bisnisnya, Saudara. Mereka lupa bahwa tidak ada superman atau bionic yeoman yang mampu mengatasi semua masalah di dalam hidup ini. Orang suka lupa, Saudara. Ada yang luput dari perhatian kita. Bagaimana seandainya kedua mempelai, tidak mengundang Yesus hadir dalam pesta perkawinan mereka? Apa yang akan terjadi pada pesta itu? Anda bisa bayangkan. Kekalutan mempelai dan keluarga besarnya saat mendengar laporan habisnya, Anggur, Saudara. Betapa malunya mereka, Bila hal itu tidak dapat diatasi. Saudara, Sangat malunya mereka, Bila hal itu tidak dapat diatasi. Berita akan tersiar ke seluruh kota, Dan menjadi bahan tertawaan sepanjang hidup mereka. Untungnya, Saudara, Seperti ayat renungan yang kita dengarkan. Mempelai mengundang Yesus hadir ke pesta perkawinan itu. Hal yang serupa sering terjadi dalam kehidupan banyak orang. Mereka melupakan Yesus Untuk diundang hadir dalam keluarga, Dalam usaha, Dan dalam masa depan. Mereka beranggapan Bahwa karir yang mapan, Keuangan yang cukup, Usia yang masih muda, Kesehatan yang prima, Dan koneksi yang luas adalah jaminan bagi kesuksesan hidup mereka. Mereka secara sadar tidak mengundang Yesus Masuk dan terlibat di dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih menyedihkan, Mereka lebih memilih mengundang paranormal, Orang pintar, Penasehat dunia untuk menjadi pelindung hidup mereka. Nah, apa akibat yang akan dipikul oleh orang yang hidup tanpa mengundang Yesus? Sudara, Sudara, kehidupan yang semula lancar bisa menjadi malapetaka yang memalukan. Mereka hidup dalam kutub yang membawa petaka dan bencana. Semua jeripaya yang dibangun bertahun-tahun hancur berkeping-keping, Karena tidak ada yang melindungi. Baru setelah semuanya, Setelah semuanya pura-pura anda, Orang ingat akan Yesus, Dan kadang sudah terlampat. Sudara, dikasih Tuhan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan. Supaya mereka, Apa yang dilakukan oleh mempelai ini, Sudara, Mereka terhindar dari bencana Yang membawa malu seumur hidup mereka. Yaitu kehadiran Yesus membawa berkat dalam hidup mereka. Sudara, Suasana pesta yang meriah terhindar dari petaka yang memalukan. Mari undang Yesus hadir di dalam hidup kita. Mari undang Yesus hadir di dalam hidup, Sudara. Berikan ruang hati kita untuk Yesus bergerak di dalamnya. Haleluya. Hidup kita, hidup Anda. Hidup Sudara senantiasa dijaga dan terhindar dari segala bencana. Haleluya. Hidup Anda akan nyaman dan nyaman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak-Ibu, kita sama-sama di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, kami sungguh bersyukur. Firmanmu Tuhan yang menyadarkan dan mengingatkan kami. Untuk kami tetap selalu mengundang Tuhan. Mengundang Engkau, Yesus, di dalam setiap aspek kehidupan kami. Oleh karena itu, Tuhan. Biarlah Engkau sadarkan kami setiap hari, setiap saat. Untuk kami melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami benar-benar berjalan dalam kebenaran Firmanmu. Dipuji, dihormat, dimuliakanlah Tuhan. Diagungkanlah Tuhan Firmanmu yang sudah kami mendengar. Menjadi kekuatan baru bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau semakin urapi kami. Bapak, Ibu, seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan ini. Sehingga kami semakin mengerti rahasia kebenaranmu. Semakin hari, semakin kami menyerahkan hidup kami kepada kasih dan karunia yang menyertai kami. Kasihmu Tuhan. Pertolonganmu Tuhan. Kuasamu Tuhan. Yang berkarya bagi setiap hidup kami. Maka dipuji, dihormat, dimuliakanlah Tuhan. Pada saat pagi hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Amen. Amen. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ku dikasih Tuhan. Demikian pendengaran Firman Tuhan. Di pada saat pagi hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan sampai berjumpa kembali kita dalam kesempatan esok hari. Doa pagi setiap pagi. Berdoa bagi setiap Bapak, Ibu, seluruh para pendengar. Dan Bapak, Ibu, dikasih Tuhan apabila baru pertama kali berjumpa dengan channel ini. Ingatlah, Bapak, Ibu, Bapak, Bapak, Ibu berada di tempat yang tepat. Itu mendengarkan kebenaran Firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan baru bagi setiap kita. Hallelujah. Bapak, Ibu, dikasih Tuhan. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. Amen. 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 Amen.